Alasan penahanan yang dilakukan oleh pendidik Ada dua alasan Yang pertama alasan subjektif Dihawatirkan yang bersangkutan melarikan diri Dihawatirkan yang bersangkutan mengulangi perbuatan lagi Dan dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri Sedangkan alasan objektifnya Ancaman yang disangkakan kepada tersangka FH di atas lima tahun Demikian update yang saya sampaikan Berkait dengan proses hukum yang berjalan di Barat Sripori Kita sebagai warga negara tentu menghormati Namun di sisi lain ada upaya-upaya hukum yang tentu juga akan kita Lakukan sebagai warga negara Sebagai bentuk memperjuangkan hak hukum daripada warga negara yang Saat ini sedang dalam proses hukum Dalam hal ini klien kami, Perdinan Mutahaya Apa saja upaya-upaya hukum itu Yang pertama mungkin kita akan melakukan Permohonan penangguan penahanan Karena tentu klien kami ini ada riwayat sakit ya Sehingga mungkin permohonan penangguan itu penting untuk kita ajukan Kira-kira seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih